assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim ketemu lagi di channel saya di ekaren oke video ini melanjutkan video perjalanan dari kota tambahnya wangi menuju ke rokok jambi ini saya lanjutkan menuju ke genteng ya jadi tadi itu ada Tugu Tugu saya ke kanan kalau lurus tadi itu mengarahkan jajak ya tembusnya juga sama ke genteng juga oke dan ini situasinya ya di jairah ini ya di daerah Banyuwangi jadi kalau ingin menunjukkan jember dari kota Banyuwangi ya kesini ya sudah ada plakatnya kalau lurus genjajak pun juga bisa cuma agak jauh sedikit muter sedikit kalau lewat sini emang jalannya disini kan untuk plakatnya dilewatkan sini ini situasinya di sore hari ya di sore hari nice untuk jalannya lengang sekali untuk video sebelumnya itu saya itu perjalanan dari arah jember ya menuju ke arah rokok jambi semasa itu melewati jajak terus rokok jambi tidak lewat sini dan untuk cuacanya sangat cerah sekali ini untuk cuacanya sangat cerah sekali soalnya ini sudah sudah kemarau ya sudah kemarau dan sebelah kiri ini adalah persawan persawan ya ini persawan ya beginilah situasinya dari rokok jambi menuju ke genteng lainnya untuk hari ini tuh datangnya ini ya Bapak Presiden kita yaitu Presiden Pak Jokowi berkunjung di rokok jambi untuk video sebelumnya yaitu perjalanan dari kota Banyuwangi menuju ke rokok jambi itu ya sudah saya pernah jelaskan yaitu untuk tanggal 25 bulan 6 2020 datangnya ini kalau ini jalannya dialihkan ke kanan yang ingin ke kanan kau dari arah genteng menuju rokok jambi tadi dialihkan ke kanan ya kemarin itu sudah saya jelaskan juga yaitu Pak Presiden kita Pak Presiden Jokowi datang ke sini yaitu mengunjungi Banyuwangi yang pertama itu di daerah rokok jambi di daerah situ di daerah pasar tradisional di rokok jambi situ bisa dicek di channel saat sebelum ini yaitu perjalanan dari kota Banyuwangi menuju ke rokok jambi lihat ini situasinya jalannya yang lengang nih untuk jalannya segini nggak begitu lebar dan lain lumayan halus untuk jalannya ini ya lumayan halus cuma ini nanti itu jalannya berkelak-kelak ya gini terus oke untuk wisatanya di daerah Banyuwangi ini belum dibuka ya sebagian eh belum belum dibuka cuma kalau taman-tamannya itu sudah dibuka oke untuk video tentang Banyuwangi itu bisa dicek di channel saya ini ya sudah sudah banyak sekali bisa saya upload bisa dicek di playlist yaitu menyusuri jalan kota Banyuwangi ataupun mereview taman-tamannya yang sudah saya review yaitu Taman Belambangan ya sudah saya review dan yang satu yaitu Taman Seri Tanjung sudah juga saya sudah review bisa di bisa dicek di channel saya ini ataupun dari perjalanan dari kota Probolinggo menuju ke arah sini Banyuwangi melewati jalur Pantura ya bisa dicek juga di channel saya ini cuma saya buatkan beberapa episode ya yaitu perjalanan dari Probolinggo menuju ke sini Keraksan dari Keraksan menuju Besuki dari Besuki menuju ke Situbondo Situbondo menuju ke Asambagus barulah Asambagus menuju ke kota Banyuwangi jadi saya buatkan beberapa episode ya biar tidak terlalu panjang untuk videonya soalnya kan untuk video saya ini juara yang saya skip biar tahu kondisi jalan sekitarnya itu bagaimana ya yang belum pernah ke jalan Pantura menuju ke arah Banyuwangi itu biar tahu maka dari itu untuk videonya juara yang saya skip kecuali kalau ini ya kecuali kalau hmm tidak ada halangan atau macet atau lampu merah maka itu juara yang sekali saya skip oke oke yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini ya biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu perkembangannya itu gimana jadi sudah banyak sekali yang saya upload tentang jalan ya yaitu Surabaya Sidoarjo Gresik Lamongan Babat terus Bojonegoro pun sudah kalau Tuban belum ya dan Probolinggo Pasuruan Pandaan Situ Bondo Asem Bagus yang ini itu Banyuwangi dan untuk Jawa Tengah itu di daerah Yogyakarta Klaten pun kalau Solo belum ya kalau Solo belum terus ke daerah Mbak Madiun terus Ponorogo juga sudah menjombang Mojekerto juga sudah jadi masih banyak lagi video video perjalanan di video saya ini oke jadi saya jelaskan apa yang saya sudah alami atau pengalaman saya yang saya ucapkan maka dari itu bila ada kesalah kata saya penjelas yang saya jelaskan bisa dikoreksi di kolom komentar ya atau menambah-nambah info bisa ditulis di komentar oke ini sudah mulai ya mulai padat penunduk ini nah ini kanan kiri ini sudah mulai padat penunduk emang untuk menuju ke arah genteng dari Rogo Jambi ya begini ya jalannya ke kanan ke kiri naik turun kalau dari arah kalau dari arah dari arah eh ini ya eh genteng eh dari genteng kalau dari arah Jambar menuju ke sini ke menuju ke Banyuwangi itu melewati sini yang lebih dekat ya lewat jalan ini kalau lewat jajak ya lumayan jauh agak jauh sedikit selamat menikmati selamat menikmati dipahami selamat menikmati Virus ya virus wabah Pandemi Corona Ya semoga saja untuk virus ini Cepat hilang jadi bisa Beraktifitas kembali seperti semula Biar ekonomi Di Indonesia ini Normal kembali Soalnya ini kan sudah Menginjak Tiga bulan ya sudah ini ya Untuk Pembatasan sosial atau Pokok berkerumpul Dengan orang banyak kan tidak boleh Dan dipatisi Untuk pekerja pun ya sebagian Di PHK ataupun publik-publik Tutup imbas Dari Corona Sangat mengimbas sekali Dari orang kecil Dan orang besar maksudnya Dari orang kaya atau miskin untuk kena imbasnya Semua Karena ini virus ini Virus ini namun dunia ya Tidak Indonesia saja Tapi di beberapa negara lain Juga kena imbas ini yaitu Imbas Corona Oke ini masih di belakangnya Mobil dump truck ini ya Jadi kalau ada mobil Tram dump truck Yang begini Harus mengatur dulu Biar kalau menyalip Nunggu sepi Dari arah belawanan Soalnya pun jalan kan segini Dan jalannya itu Kanan ngiri Kanan ngiri Begitu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk perjalanan dari menuju ke arah Banyuwangi itu sama saja ya melewati jalur selatan ataupun jalur utara atau jalur pantura Itu sama saja melewati hutan atau bukit Kalau lewat jalur pantura yaitu melewati jalur baluran Kalau melewati jalan selatan yaitu melewati alas komitir Cuma kalau lewat arah selatan yaitu tidak melewati pinggir laut Kalau lewat jalur pantura itu menyisiri pinggir laut yaitu yang pertama pasir putih Yang kedua adalah pantai Watu Dodol Jadi bisa diperhitungkan ya lewat selatan ataupun lewat pantura Jadi tergantung ya tergantung statnya itu dari mana dan tujuannya kemana Jadi ya bisa menikmati beberapa yang tadi saya sebutkan Kalau lewat darat ya Kalau lewat jalur udara ya yang pasti semua bisa dinikmati Kanan kiri bawah Kalau dipas di pinggir pintu cendela pesawat Sebenarnya ya saya belum pernah naik pesawat itu cuma cerita saja ya Cerita saja pengalaman-pengalaman orang yang sudah naik pesawat Semoga saja cepat bisa naik pesawat terbang Nah beginilah situ situasinya Kedirah Banyuwangi arah Genteng Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Hotel Ketapang Indah Hotel Mayar Hotel Ilira Hotel Lyukminor Hotel Santika Hotel Aston, Hotel Kokon Hotel Al Royal Jadi masih banyak lagi Untuk hotel di Darah Banyuwangi Jadi dari Darah Banyuwangi ini Ini adalah Kota Transit Menuju ke arah Bali Jadi Yang ingin menuju kembali Dari arah manapun Biasanya itu berhenti dulu Atau beristirahat di Banyuwangi Dan lanjut menuju ke arah Bali Jadi enggak semua ya Enggak semua berhenti di Banyuwangi Kemungkinan yang ingin tahu situasinya Di Bali ya Berhenti dulu di arah di Banyuwangi Ingin menikmati Suasanya Suasananya di daerah Banyuwangi Suasanya 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 di daerah Banyuwangi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton